Satu selahan rumah susun DP 0 rupiah di Kelapa Village yang dimiliki BUMN PD Pembangunan Saranajaya diduga bekas proyek apartemen yang mangkrak pembangunannya. Tudingan bekas lahan mangkrak langsung dibantah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Sementara sejumlah konsumen yang sempat mengaku sudah membayar, kini memilih diam. Paca diluncurkan ke publik, lahan Kelapa Village di Duren Sawi, Jakarta, seluas 1,5 hektare, kini diisukan bermasalah. PD Pembangunan Saranajaya yang bekerjasama dengan pengembang swasta sempat berniat membangun apartemen, namun terkatung-katung selama bertahun-tahun. Sebelumnya, sejumlah konsumen mengaku sudah melunasi unit, namun lahan tak kuncung dibangun. Sekali lagi, lahannya clean and clear. Saya ulangi, clean and clear. Yang mangkrak itu adalah 1,5 hektare yang dikerjasamakan oleh Pembangunan Saranajaya sebelumnya. Sebelum rumah DP Norupaya ini diluncurkan. Proyek yang mangkrak merupakan proyek hasil kerjasama PD Pembangunan Saranajaya dengan pengembang swasta. Kini, untuk mengatasi persoalan ini, Pemprov DKI Jakarta berencana mengambil alih lahan sengketa. Kita akan memberikan opsi buyout kepada pengembang yang boleh dikatakan lama sekali merealisasikan pembangunannya. Dan sudah menerima uang muka dari konsumen. Jadi itu kan merugikan sekali. Dari kesaksian warga di area Kelapa Village, lahan durunya memang akan dijadikan rusun awa dan pengembang sempat memasarkan hunian. Namun setelah pertahun-tahun, hunian yang dijual tak kuncung dibangun. Terlepas dari isu berdiri di lahan bermasalah, proyek hunian DP 0 rupiah tetap berlangsung seperti biasa. Warga tetap berdatangan, mendaftar sebagai calon pembeli. Buat orang-orang seperti kita, pasti senanglah dengan ada DP 0% ini. Sesuai dengan janji beliau, mudah-mudahan ini bisa terlialisir. Artinya bisa terwujud. Memiliki tempat tinggal tentu menjadi cita-cita seluruh warga DKI Jakarta. Tidak heran, setiap program hunian murah diluncurkan, warga akan berbondong-bondong datang membeli. Sabtaji, Faisal Kamaludin, Jakarta.